Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang sahabat YouTube salam ngarit Oke kali ini kamu channel berada di dapur bukan di kandang kambing dan bukan di kandang ayam karena apa disini kamu channel itu sedang goreng comro nah ini adalah proses penggorengan comro comro ini digoreng ya bukan direbus karena apa comro goreng nah kalau direbus itu namanya lemak jadi ini adalah comro yang sudah matang itu adalah bahan dasarnya adalah singkong kelapa nah jadi singkongnya itu diparut sampai halus dan kelapanya juga diparut lah kemudian singkong itu kalau sudah diparut diperes lah Kenapa sih diperes karena itu memisahkan kadar air yang ada di singkong itu nah itu harus diperas dulu sampai bener-bener kering lalu dicampur dengan ampas-ampas ataupun kelapa yang diparut ya itu namanya ampas-ampas kelapa ya kelapa diparut lah ya jadi kelapa diparut dicampur dengan singkong diparut lah kemudian adonannya itu dibikin seperti lempeneng lempeneng lah lempeneng lempeneng apa yang enggak lempeneng lempeneng gue ya gepeng lah ya ya cara bahasa jawanya oke gepeng kalau bahasa indonesiannya apa ya ya lempeneng lah lempeneng kayak gigi nah biasanya comro ini dibikin menggunakan singkong dan kelapa dan bumbu-bungunya apa saja jikang nah bumbu-bungunya adalah bawang merah garam jahe dikasih jahe sedikit agar lebih enak kemudian dikasih ketumbar nah ketumbar ataupun kemiri ya sama saja ini nah ini sudah rata merah tandanya berarti sudah matang nah ayo kita angkat dulu yang sudah merah ataupun yang sudah matang kita ditutup-tutup seperti ini supaya apa minyaknya itu itu turun dari apa ya turun dari singkong ngakak comro mengkon lengan ke turun jadi lengah gue regane larang nah jadi diirit-irit nah kemudian kita ngambil padonan yang baru jengeng nah ini adalah adonan yang baru mau digoreng nah jadi kita masukinnya itu pelan-pelan nah sampai bunyi sereng-sereng diwajar ya ini adalah tutorial cara goreng congrok biasanya kalau orang yang suka pedas biasanya adonannya dikasih cabai ataupun tengahnya itu dikasih cabai yang gelondongan nah supaya apa supaya pedasnya kerasa nah seperti itu kita masukinnya pelan-pelan nah seperti itu ini adalah dapur milik rumah ibu kangen cal jadi gorengnya menggunakan gas karena apa kalau menggunakan pawon panas sore mutimut karena apa ini ini adalah jam 1 siang ya jadi lumayan panas jadi menggunakan gas agar lebih praktis nah besok-besok kita akan nge-vlog masak-masak menggunakan pawon kayu bakar ya seperti itu oke nah untuk rasanya gimana kasih kan Rasa comro ini itu rasanya ada rasa ayamnya karena apa menggunakan penyedap rasa-rasa ayam jadi comro rasa ayam mantep itu gurih ya enak ngikmat mantep juga kita tunggu yang ini matang sampai merah karena baru dimasukin warnanya itu masih putih kalau sudah mateng biasanya warnanya itu kemerah-merahan semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam arit arit nyabut ya guri sekadit makasih ya oke bye bye